Retakan tanah ini mengancam rumah warga di Jalan Milono, Kelurahan Bugis, Samarinda. Sementara di titik lainnya, longsor menyebabkan dinding rumah warga nyaris jebol. Kondisi ini menyebabkan penghuni rumahnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Longsor terjadi saat hujan deras mengguyur Jumat malam. Musibah seperti ini sudah dua kali terjadi dan kali ini lebih parah dibanding sebelumnya. Akibat terpaan longsor itu, tiga keluarga yang menghuni rumah ini diungsikan ke rumah kerabatnya. Kalau kurang lebih, saya itu setengah tiga tadi malam. Setengah tiga tadi malam? Kemarin malam. Kemarin malam, hujan deras ya. Itu dua kali hujan. Dua kali hujan. Kemudian yang tinggal di sini berapa orang, Pak? Tiga kepala keluarga. Tiga kepala keluarga. Sekarang ini kondisinya kan rumah ini bagaimana, Pak? Parah kalau rumah ini. Kalau dilihat rumah ini parah. Parah, Pak, ya? Jadi untuk sementara bangun di rumah kemana, Pak? Bangun di rumah ya tinggal di tempat saya, keluarga juga yang misalnya. Oh, sementara mengungsi dulu, ya? Yang di atas tadi itu. Yang di atas, Pak. Kejadian seperti ini baru pertama atau? Dua kali. Sudah dua kali. Ini yang terparah atau yang sebelumnya? Yang terparah ini. Ini yang terparah, ya? Oke. Melihat kondisi yang menimpa warga, Camat Samarinda Kota Anis Siswanti berjanji akan mengupayakan untuk mencari bantuan guna meringankan beban warga yang terdampak. Salah satunya yakni dengan meminta bantuan ke Dinas Sosial dan BPBD. Nanti tentunya saya akan melaporkan dengan OPD terkait, mungkin contohnya ya Pak Lurah ya, Dinas Sosial, BPBD, seperti apa sih gitu. Kalau kami kan nggak bisa memutuskan sendiri ya, Bu. Tentunya kami sebagai Camat Lurah yang punya warga. Jadi kami yang mengajukan bagaimana dengan warga kami seperti ini, seperti ini. Nah, nanti mungkin kalau ada memang solusi, ya segera kita sampaikan kepada warga kami yang kena musibah, ya Bu. Empat bangunan, yang satu bangunan ini isinya dua kakak, dua belas jiwa ya. Tiga kakak, dua belas jiwa. Ada yang mengungsi, Bu? Ada, ini mengungsi semuanya. Mengungsi, berarti tiga kakak, dua belas jiwa mengungsi semua ya? Selain memberikan bantuan ke korban lonsor, Camat juga mengimba warga agar lebih waspada karena curah hujan masih tinggi. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih telah menonton.